Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 180 Pada hikmah nomor 180 ini Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari menuliskan Wurudul Fakuti A'ayadul Muridina Datangnya berbagai macam Kebutuhan, kesusahan, kepakiran Itu merupakan hari raya bagi para murid Bagi orang-orang yang Kepengen sampai kepada Allah SWT Jadi singkatnya begini Setiap orang itu pasti punya kesusahan Setiap orang itu pasti punya kebutuhan Setiap orang bahkan kalau yang ditakdirkan miskin Punya kemiskinan, keterbatasan, keterbatasan Nah semua kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seseorang Bagi al-murid, bagi orang yang Kepengen dekat dengan Allah Itu merupakan sesuatu berkah yang luar biasa Kenapa? Karena kalau kita sedang butuh Pastilah Allah Zat yang maha memberi Kalau kita sedang susah Pastilah Allah Zat yang maha membahagiakan Kira-kira begitu Dengan kata lain bahwa Kebutuhan yang mendesak Kepakiran kita Rasa butuh kita kepada Allah SWT Merupakan salah satu jalan Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Itu bagimu murid Tapi bagi orang-orang yang tidak Sedang pengen dekat dengan Allah Ketika dia diuji dengan kesusahan Dia akan posyum Aduh hidupko sepertinya susah terus Berbeda dengan orang yang murid Ketika dia susah justru Saatnya dia mendekat Ini kalau pengalaman pribadi saya Mudah-mudahan bermanfaat Saya ini pedagang Ketika juara sedang lari Ketika omset sedang naik Itu hidup sepertinya normal banget Biasa aja Tetapi ketika omset sedang turun Jualan sedang sepi Biasa yang saya katakan itu begini Wah saatnya Solat duha lagi Ya kan Saatnya berjamaah lagi Saatnya instrofleksi diri lagi Saatnya memperbaiki toko lagi Saatnya Ketika susah itu datang Maka bagi seorang murid Akan mengatakan Inilah saatnya kita makin mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu Wah ta'ala Bukan malah terus Jadi Wurudul fakoti Ayadul muridina Datangnya berbagai macam kesulitan Datangnya berbagai macam kefakiran Kepada Allah Adalah hari raya Bagi paramu Murid Siapa murid Orang yang kepengen dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Loh Kenapa Kebutuhan yang mendesak Kenapa Rasa fakir kita Rasa butuh kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu merupakan berkah Bagi murid Karena terkadang Dalam kesusahan itu Banyak sekali Keberkahan Keberkahan Yang kita Tidak bisa Proleh Di dalam Solat Dan dalam puasa Solat Perbuatan baik Yang mengandung Banyak berkah Iya Tetapi Banyak berkah Solat Yang tidak Bisa dijumpai Pada berkah Susah Dengan kata lain Beginilah Solat Dan puasa Merupakan Bentuk ibadah Yang punya Keberkahan Dan kebaikan Yang khas Begitupun Ibadah Mengatasi Kesusahan Begitupun Ibadah Menimbulkan Rasa Butuh Tergantung Kepada Allah Juga Sama Begit Nah Sesuatu yang Kita temukan Di dalam Kefakiran Kita Kepada Allah Itu terkadang Tidak bisa Kita temukan Di dalam Solat Di dalam Puasa Misalnya Kita Solat Terkadang Kita Karena Kepengin Solat Kita Puasa Terkadang Karena Kita Pengin Puasa Tetapi Ketika Kita Fakir Ketika Kita Miskin Ketika Kita Dipaksa Untuk Bergantung Kepada Allah Banyak Orang Gak Suka Banyak Orang Gak Kepengin Kita Gak Kepengin Miskin Sehingga Kita Mendapatkan Sesuatu Di dalam Kemiskinan Kita Di dalam Kepakiran Kita Kepada Allah Apa-apa Yang Tidak Bisa Kita Dapatkan Di dalam Solat Apa-apa Yang Tidak Bisa Kita Dapatkan Di dalam Puasa Tapi Ingat Catatan Yang Dimaksud Fakir Di sini Adalah Fakir Atau Butuh Kepada Allah Bukan Fakir Dalam Terminologi Fiki Ya kan Jadi Kalau Fakir Dalam Terminologi Fiki Itu kan Biasanya Orang-orang Yang Tidak Punya Pekerjaan Orang-orang Yang Tidak Punya Harta Sehingga Perlu Dibantu Dengan Pekerjaan Perlu Dibantu Dengan Harta Supaya Tidak Pak Fakir Itu Dalam Terminologi Fiki Tetapi Kalau Fakir Dalam Terminologi Tasawuf Fakir Dalam Terminologi Ilmah Hak Itu Tidak Begitu Orang Fakir Baik Dia Mau Miskin Maupun Kaya Kalau Dia Fakir Kepada Allah Maka Nanti Allah Yang Akan Memberikan Dia Kecukupan Jalihnya Sama Kalau Kalau Kita Menjadi Fakir Wata Kepada Allah Tersebut Kita Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Dapatkan Ketika Kita Sholat Yang Tidak Bisa Kita Dapatkan Dengan Ibadah Wah Kuasa Lalu Imam Ibn Atta Melanjutkan Al-Fakotu Bustul Mawahibi In Arad Ta Wurud Al-Mawahib Aleka Sohih Sohih Fakro Wal-Fakota Ladeka In Nama Sodak Oto Lil Bukro I Dengan Kata Lain Beginilah Ini Untuk Gambaran Disini Disebutkan Kamparan Jadi Kefakiran Kita Kepada Allah Rasa Butuh Kita Kepada Allah Itu Ibarat Tempat Kosong Kamparan Kalau Dia Kosong Maka Semua Hal Rahmat Dari Allah Akan Dia Berikan Beruk Hidayah Beruk Taufid Beruk Karamah Kenapa? Karena Tempatnya Masih Kosong Tetapi Seseorang Yang Tempatnya Sudah Penuh Sudah Tidak Dikasih Apa-apa Lagi Misalnya Tempatnya Sudah Penuh Dengan Hawa Napsu Allah Mau Ngasih Hidayah Eh Artinya Sudah Penuh Hawa Napsu Allah Mau Ngasih Karamah Eh Artinya Sudah Penuh Dengan Pikiran Dunia Kira-kira Begitu Jadi 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 Kalau Anda Pengen Dipilih Sedekah Oleh Allah Subhanahu Wa'tan Jadilah Orang Pakir Pakir Dalam Terminologi Tasaw Jadi Orang Pakir Maksudnya Jadi Orang Yang Butuh Kepada Allah Gak Harus Orang Miskin Orang Yang Butuh Kepada Allah Itu Boleh Orang Yang Kaya Raya Boleh Presiden Boleh Raja Boleh Juragan Boleh Juga Rakyat Delata Boleh Juga Orang Miskin Dengan Kata Lain Pakir Dalam Terminologi Ilmu Hak Jadi Kalau Anda Kepengen Dapat Sedekah Dari Allah Jadilah Orang Pakir Versi Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Tanda Petik Tapi Kalau Kita Menjadi Orang Yang Gak Pernah Fakir Kepada Allah Yang Gak Pernah Butuh Kepada Allah Kita Gak Akan Mendapatkan Sedekah Dalam Tanda Petik Dalilnya Apa In Nama Sodakotu Lil Fukoro I Dengan Kata Lain Dalil In Nama Sodakotu Lil Fukoro I Menjadi Dalil Orang Ahli Fikih Untuk Bab Sakat Misalnya Sedekah Misalnya Tetapi Dibaca Oleh Orang Ahli Tasawuh Ahli Sufi Sebagai Fakir Itu Rasa Putuh Kepada Allah Subhanahu Wata Kita Lanjutkan Kemudian Masih Pada Hikmah Yang Nomor 180 Imam Ibn Atta Allah Menuliskan Taha Taha Bid Assafika Yamud Duka Bi Assafihi Taha Taha Koc Bid Dullika Yamud Duka Bi Izzihi Taha Koc Bi Izzika Yamud Duka Bi Kud Radihi Taha Koc Bid Duka Yamud Duka Bi Hawli Wa Wati Dengan Kata Lain Beginilah Ada Jalil Yang Mengatakan Man Aroh Pan Nafsahu Aroh Bar Bahu Kalau Kita Bisa jujur bisa menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita butuhkan contoh kalau kita mengenali sifat-sifat kita yang lemah maka Allah akan menunjukkan kepada kita sifat-sifat yang kuat, kita lemah Allah kuatkan Gusti, saya ini memang lemah gak bisa apa-apa kepengen jadi orang kaya saja gak bisa maka Allah akan beri kekayaan, Gusti, saya ini memang lemah, kepengen jadi orang panik saja gak bisa, maka kemudian Allah pandaikan dengan kata lain, kalau kita merasa rendah, maka Allah akan memberi kita ketinggian tapi kalau kita menunjukkan yang sebaliknya, kita menunjukkan kesombongan, maka Allah akan menunjukkan rezat yang al-jebar misalnya kenalilah sifat-sifat dirimu maka Allah akan menunjukkan sifat-sifat kebaikan untukmu temukanlah sifat-sifat rendah kita maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan sifat-sifat kemuliaan, maksudnya akan memberi kita kemuliaan kemudian tahakok biduk fika yamud juga bihaulihi wa kuwatihi temukanlah sifat-sifat apa lemah kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kekuatan itulah hikmah seratus, dengan kata lain begini ya dengan kata lain begini kebutuhan kefakiran ketergantungan kita kepada Allah itu merupakan hari rayanya orang-orang subi orang-orang murid yang pengen bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena terkadang di dalam kesusahan tersebut seseorang mendapatkan banyak hikmah yang tidak bisa dia dapatkan dalam ibadah sholat dan di dalam ibadah huwa kuasa kalau anda kepengen mendapatkan sedekah dalam tanah petik dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jadilah orang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadilah orang yang kutuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena sedekah sedekah dari Allah untuk kukhara kalau kita tidak pernah butuh kepada Allah dalam tanah petik kita tidak akan pernah mendapatkan sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya dituliskan tahakok bi awsafika yamud duka bi awsafihi tahakok bi dhulika yamud duka bi'izihi tahakok bi'iz i'izika yamud duka bi'kudaratihi tahakok bi'dubika yamud duka bi'halihi waku wadihi kenalilah sifat-sifat rendah diri kita maka Allah akan menunjukkan sifat ketinggiannya lalu akan meninggikan kita kenalilah sifat-sifat lemah kita maka Allah akan menunjukkan sifat kekuatannya dan menguatkan diri kita dan seterusnya dan seterusnya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini rabbana taqbal minna innak anta sami'ul alim watub alayna innak anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ilanta astagiruka wa atubu ilaih wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati